Intro Selamat pagi bagi kita semua Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan yang mahu kuasa Karena telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat keselamatan Untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar secara jarak jauh Oleh sebab itu walaupun kita belajar secara jarak jauh Kita harus tetap fokus sehingga mendapatkan nilai yang membanggakan Materi sebelumnya yaitu tentang hidrokarbon, alkana Sedangkan materi hari ini dipertemuan kedua adalah Mengenai hidrokarbon, alkana, dan alkuna Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah Yang pertama memahami rumus umum alkana itu sendiri Yang kedua adalah memahami aturan yupak Yang terdapat pada suatu senyawa itu sendiri juga Yang ketiga adalah bagaimana cara memahami isomer dan setiap suatu senyawa alkana dan alkuna Alkena, alaman 16 Rumus umum alkana adalah CNH2N Contoh, N sama dengan 3 C3H6 Dinamakan propena N sama dengan 4 C4H8 Dinamakan butena N sama dengan 10 Rumus umum C10H20 Dinamakan dekena Struktur molekul alkana Misalnya adalah CH2 Rangkap 2 CH CH3 Tata nama alkana menurut aturan yupak 1. Rantai utama melalui ikatan rangkap 2 2. Tentukan cabang-cabang alkil 3. Penomoran atom C nomor 1 dilakukan dengan cara Menempatkan ikatan rangkap pada nomor terkecil 4. Penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad Berdasarkan contoh 3,4 di metil 3 heksena Penomoran diberi dari bawah Karena rantai terpanjang adalah dari bawah Kemudian di nomor 4 dan di nomor 3 merupakan cabang Yang dinamakan metil Sehingga namanya adalah 3,4 di metil 3 heksena Dinamakan 3 heksena karena rangkap 2 nya ada terletak di nomor 3 Isomeri alkena Halaman 19 Contoh senyawa C5H10 1. Pentena Senyawa C5H10 Memiliki isomer rantai atau kerangka Isomer posisi dan isomer geometri 1. Isomer rantai atau kerangka Yaitu terjadi adanya perbedaan Dari bentuk rantainya Apakah bercabang atau tidak Dan banyaknya atom karbon pada rantai utama Contoh 1. Pentena Berisomer rantai atau kerangka 2. Metil 1 butena 2. Isomer posisi Yaitu terjadi adanya perbedaan posisi letak cabang Atau letak ikatan rangkapnya Misalnya 3. Metil 1 butena Berisomer posisi dengan 2. Metil 2 butena 3. Isomer geometri Terjadinya adanya perbedaan letak suatu gugus Di dalam ruangan Bentuk isomer geometri Ada 2 bentuk Yaitu Cis dan trans Contoh bentuk Cis Jika alkilnya sejajar Sedangkan dalam bentuk trans Jika alkilnya berlawanan arah Misal Bentuk Cis Yaitu Cis 2. Pentena Dimana Alkil CH3 Dengan CH2CH3 sejajar Sedangkan Bentuk trans Alkil CH3 dengan CH2CH3 berlawanan arah Sehingga dinamakan Trans 2. Pentena Alkunah Halaman 21 Rumus umum alkunah CNH2N dikurangi 2 Misal N sama dengan 4 Maka rumus umumnya C4H6 Dinamakan Butanah N sama dengan 10 Rumus umum C10H18 Dinamakan D. Kuna Tata nama Alkunah Menurut aturan YUPAK Yang pertama Rantai utama Melalui ikatan Rangkap 3 Kedua Tentukan cabang-cabang Alkil Ketiga Penomoran atom C nomor 1 Dilakukan dengan Cara menempatkan Ikatan rangkap Pada nomor terkecil Yang keempat Penulisan urutan gugus alkil Berdasarkan abjad Contoh 3 etil 6 metil 4 oktuna Dikatakan 3 etil Dikarenakan Cabang etil Terletak di nomor 3 Yaitu C2H5 Dikatakan 6 metil Karena cabang Terletak di nomor 6 Yaitu Metil Dikatakan 4 oktuna Karena Gugus alkuna Yaitu Rangkap 3 Terletak di nomor 4 Penomoran rantai terpanjang Dimulai dari bawah CH3 CH2 CH C Rangkap 3 C CH CH2 CH3 Menerih alkuna Halaman 22 Keisomeran Senyawa C5H8 Dapat dilihat Dari Isomer struktur Atau Rantai dan posisi 1 pentuna CH Rangkap 3 CH2 CH2 CH3 2 pentuna CH3 CH Rangkap 3 CH2 CH3 Dari materi Yang telah dijabarkan Maka Dapat kita simpulkan Bahwa Isomer Dari alkena Memiliki Isomer posisi Kemudian Isomer Geometri Kemudian Isomer rantai Sedangkan Padahal punah Tidak memiliki Isomer geometri Hanya memiliki Isomer posisi Sama Isomer rantai Saya harapkan Setelah mempelajari Materi ini Kalian dapat Lebih mengerti Kemudian Materi selanjutnya Adalah Kita membahas Mengenai Minyak Jangan lupa Jaga kesehatan Stay at home Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax